Memeriahkan Hood Transmedia, ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema Hood ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com slash lomba video Transmedia. Terima kasih. Terima kasih. Kamu yang pokoknya belum bayar pas gue di live IG, bayar! Bayar, bayar, bayar benar. Sabar kah? Sabar, sabar. Tapi hubungan sama suami, enggak aman kan Wi? Ya bisa dibilang aman. Oh aman ya. Tapi Wi kalau misalnya ada yang bilang kamu katanya kok Dewi Persik tuh cantik ya tapi suka marah-marah kamu mau bilang apa sama mereka yang suka bilang gitu? Makanya jangan paceng-paceng gua bulu. Ya, pokoknya nama. Siapa? Lu siapa lu? Eh emang ada dia? Ini siapa nih? Security! Security! Hah? Tolong security! Tolong security! Tolong security! Keluar, keluar! Ini Dewi Persik jangan ganggu dong. Ini Dewi Persik KW ini Dewi Persik KW ini Dewi Persik KW. Kalau aku ya, kalau aku ya, aku tuh nggak pernah ganggu orang, kalau aku diganggu baru aku ngau. Ini baru! Ini baru! Ini baru saja ke toilet bentar! Gak ada, gak ada. Security! Tolong! Security! Mending. Security ada di kampung ini! Oh! Sebetulnya! Lihat nih gue kan Dewi Persik ya. Hah? Capa? Tidak! 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 Tapi dia memang kayak gue banget. Di saat gue mau jatuh, dia udah gini-gini gue banget. Dipegang dia tuh bener. Kamu tuh bisa jadi Mami, bisa jadi Mami, luar biasa. Amin! Bisa jadi Karen gak? Tadi ada dia lagi yang sama. Oh iya bener! Oh iya bener! Coba ngomong gimana? Eh! Eh Nenek jangan gitu loh gitu ya. Eh! Aku diajarin Mami. Kalau Karen tuh gini. Gimana? Oke! Mami yang gantiin. Coba! Barusan kan Rara sedikit dorong kan? Iya. Hei Nenek jangan dorong-dorong, kenapa sih? Coba! Coba Rara! Ayo Rara! Dorong lagi Karen! Hei Nenek jangan dorong-dorong, kenapa sih? Hei Nenek jangan dorong lagi. Hahaha! Bagus! Bagusan juga, Bu! Bagus ya, Rara! Mereka masih terkini! Mereka masih terkini. 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 Itu susah, dia harus berperan di sebagainya toko, benernya sayang? Tapi Rara bisa melakukan, ayo lo. Iya keren Rara, bagus ya. Eh buat Aulia, coba kalau boleh kamu maju ke depan. Kayaknya kita belum ngobrol sama kamu dari tadi ya. Serawut wajah ke depan! Serawut wajah ke depan! Kayaknya Rara! King! Eh anak gue suruh ganti baju dan gak cakep guys, gini guys. Gapapa-gapapa, sini King Nasar. King boleh di tengah. King jangan kayak gitu dong gayanya. Iya, masa pinggainya kayak gitu di depan Aulia. Wajar Aulia pada akhirnya meninggalkan kamu, King. Ohohoho. Jangan salah paham ya, Aulia tidak meninggalkan saya. Tapi? Pada saat kompetisi itu, saya betul-betul suka pada Aulia. Dan saya tidak suka. Gak gimmick, gak gimmick. I don't like a gimmick. Oke. Dan pada saat Aulia saya sukai, saya gak tahu kalau Aulia ternyata... ...sudah ada yang masuk duluan. Jadi perselisihan saya antara dengan... ...ya gitu. Sama siapa? Ini mungkin jawaban kenapa Aulia menolak King Nasar... ...saat King Nasar mencoba mendekati Aulia. Jawabannya ada dalam tayangan yang saat ini. Pun ternyata ya gak disangka loh King Nasar. Emang sedeket apa sih King dulu King? Cerita dong King. Rasanya kamu sama kayak ke Vindy dulu. Saya tuh ada, kan saya pernah bilang di stesen manapun... ...setiap ditanya, kamu gimmick gak sama si A? Coba perhatikannya, cuma ada dua perempuan... ...yang terakhir kemarin, Vindy. Jadi tiga. Yang pertama Aulia, yang kedua Selfie, yang ketiga Vindy. Kenapa? Saya yang betul-betul... Berarti tiga bukan dua. Iya tiga. Baru kemarin yang sebelumnya kan dua, Aulia sama Selfie. Kenapa saya suka beneran gini ya, kadang-kadang kalau kita disuruh gimmick... ...kadang kalau kita gak cocok sama orang itu, gak akan ada fanbase, gak akan ada apa. Karena dibuat. Betul, betul. Nah kalau saya tuh sama Aulia dari awal, memang dari hati sukanya. Jadi begitu pun juga dengan Selfie, begitu pun terakhir kemarin dengan Vindy. Aku tuh sahabat kamu, aku tuh paling ngerti. Makanya gue gak suka kalau ada peramal-peramal yang meramalkan aneh-aneh gitu. Iya. Heran dikira settingan, dikira begini, padahal dari hati. Eh itu tukang kredit, boleh diem lu gak tukang kredit? Jadi jodoh dong. Tukung-tukung dong, Wink. Wink, Wink. Kudah? Oke, jadi ceritanya tuh begini, waktu aku masuk. Gimana, waktu masuknya gimana? Waktu aku masuk. Waduh, waduh, waduh. Wah, ini apa segala macet. Dia gak ngomong kalau dia tuh ada yang deket, ada yang bahkan sudah... ...pacaran mucit. Dia gak ngomong, nah jadi jaduh gini, terus dia tuh tapi kayak memberikan harapan. Oke, ah, gitu misalkan kayak gitu. Nah berarti kan saya boleh masuk, nah pas temen-temen semua ngomong, eh dia tuh udah punya ini, dia punya sini. Hah, masa sih ah bohong, anak aja gak ngomong gitu kan. Saya pusat terus tuh. Iya. Ternyata di tengah-tengah, dia patahkan itu saja. Aulia apa? Aulia. Jadi kayak di atas, sampai nih ya, sampai nih ya, King Nasa tuh pernah kasih cincin. Ooooooh. Saking, saking. Pinti, Pinti sayang itu dulu ya sayang. Iya, dulu. Berarti sekarang mau Pinti ya. Lalu. Pernah dikasih cincin. Jadi udah nih nyanyi, terus dikasih cincin, udah kan. Terus dikasihlah cincin, udah nih. Ya kan, Aulia kira pada saat itu, ya kita gimmick, acting di atas panggung menghibur banyak orang di rumah. Oh itu menurut dia gimmick. Iya kan. Setelah dari, setelah selesai dikasih cincin, Aulia balik ke belakang panggung, terus Aulia kasih lagi cincinnya. Gitu, jadi pada saat itu bener-bener kayak Aulia tuh bener gak sih? Dibikin, acting. Acting gitu, jadi kayak gimmick gitu. Jadi ya gimana ya, sepengetahuan Aulia kalau misalnya memang harus gimmick di atas panggung ya Aulia harus merespon apa yang kasih gitu. Jadi pada saat itu, ya kira begini. Berarti waktu itu lu tersinggung dong, King? Kaget maksudnya, kenapa dipulangin ya cincinnya? Itu kan. Itu kan emang dari, maksudnya dari stasiun TV-nya kan. Belik gue. Jadi, aku tahu maksudnya, aku menengahi ya, King, biar gak salah paham sebagai perempuan ya. Mungkin merasa bahwa kita cuma mencoba untuk profesional aja di atas panggung. Bener. Mungkin kamu di belakang panggung gak bener kali kejamatnya. Tapi Aulia, kalau menurut aku sih ya juga ada salahnya. Kenapa cincinnya dibalikin, kenapa gak disimpen aja di pegadaian, lumayan betul-betul. Iya. Seharusnya mainkan. Kalau Aulia taunya itu cincin beneran, Aulia pasti simpen. Oh, jadi dibalikin. Oh, kamu pikir plastik ya? Enggak, Aulia kira itu tuh properti. Hei, itu 100 juta lebih. Aulia kira properti semua. Sekarang, kamu sudah tahu itu cincin beneran King Nasar beli buat kamu. Dia ada usaha karena dia punya perasaan. Seandainya itu terjadi sekarang, apakah cincinnya tetap akan kamu kembalikan atau kamu pakai cincin? Enggak mungkin ada Findi, Ngawur. Kalau pada saat itu Aulia tahu, pasti Aulia pakai. Apalagi kan itu cincin dari King Nasar, orang kaya gitu kan. Pasti banyak. Betul, betul. Mantap, mantap. Orang kaya kasih cincin pasti mahal. Apalagi kalau kamu sekarang, um, apartemen satu pati. Gue jadinya kayak om-om lagi. Nah, ini ada cerita juga nih. Pas Meli ikut ajang kompetisi, gue kan namanya orang sendiri dari usaha. Kalau Meli begitu saya mau masuk, belum masuk ke dalam, udah di stop. King, King. Gitu. Aku tuh gini, gak bisa King. Jadi jelas. Iya. Tahu gak, sampai Meli tuh udah serang. Kan iya aku di jet King Nasar, gitu. Aku gimana ya, takut katanya. King, King. Lu tuh usaha banget sih semua gitu. Bukan, bukan usaha banget gini loh. Usaha cari istri, maksudnya gini. Bagus dong daripada lu, gak ada usaha sama kami. Kalian berdua nih. Kalau gue mah gak cari istri, cari sahabat aja seumur hidup. Amin. Ya gak apa-apa kan, siapa orang beda-beda ya. Ih, ngapain. Iya, iya gak apa-apa. Kayak ujus tuh. Tapi buat semuanya teman-teman Biodi ya, jadi pendewasaan aja ya. Apapun yang terjadi dalam hidup supaya bisa lebih dewasa berpikir dan mengambil keputusan ya. Dan ngomongin soal mengambil keputusan, kita punya bintang tamu berikutnya. Yang satu ini juga mengambil keputusan untuk menikahi seorang pemain sinetron. Dan akhirnya mereka berumah tangga dan baru dikaruniai anak 6 bulan yang lalu. Aktor ganteng yang wajahnya juga cute, imut. Kita akan langsung panggilkan. Ini dia. Andrew. Selamat pagi. Halo, apa kabar Andrew? Nice to meet you ya. Yes, nice to meet you. Very colorful shirt. Thank you so much. Selamat pagi. Selamat pagi. Eh, kenapa? Eh, eh, ada Aulia. Ada Aulia di belakang. Aulia paham ini kerjaan. Andrew Andika, kami semua disini mau mengucapkan. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya. Apel di belakang. Asli. Eh, ya. Eh, Andrew Andika boleh disapa juga penonton bayaran di sebelah sini ya. Bayaran diva. Andrew Andika tampang cute dari dulu sampai dengan sekarang ya. Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar tampang cutenya ternyata sangat lentur sekali. Selentur apa wajah cute dan juga imutnya ini kita punya. Iya, sebentar ya. Kami disini memperhatikan sekali, terutama saya dan Karen. Ekspresi wajah Kak Dewi pada saat ada Viti tadi. Kenapa? Kenapa? Sebegitu. Saya boleh berbicara. Ya. Tadi Dewi Persik nanya sama saya. Kenapa? Istrinya ikut? Gak. Kalian ini memang suka fitnah. Gak, bukan fitnah. Memang itu kenyataan gak apa-apa. Coba boleh geser, Andrew Andika sama Dewi Persik pernah bermain dalam satu sinetron? Oh belum, belum. Kita belum sempet ketemu. Maistri sudah, maistrinya. Oh betul. Oh jadi gak ada perasaan apa-apa, Wi? Loh, udah punya istri loh. Ya enggak apa perasaan sempetan suami tangan kamu. Oh Alhamdulillah, terima kasih. Senang semua saya datang yang ada datang disini. Udah punya istri, kalau belum? Kalau belum? Ya, saya tunggu saya gak punya suami ya. Kan? Bener kan? Ya kan guys? Ya kan? Bener-bener nih. Bener-bener nih. Bener-bener nih. Dua lagi sini kak. Coba-coba, Andrew Andika. Karang sana dong, karang. Karang sana dong. Karang sana dong. Karang sana dong. Ini kenapa sih kok pindah-pindah. Andrew Andika emang usia kamu. Hei ngapain lu pegang-pegang lu. Gue itu pegangan. Udah lu apa gua. Umurnya itu emang berapa sih wajahnya masih cute sampai sekarang? Sekarang 34. Oh 34 tahun. Kelakatan kayak 27 tahun ya. 34 ya. Seumuran siapa kak? Emang kakak berapa? Bukan kakak. Desember 35. Oh 35. Kemarin ngomongnya 47. Jadi masih 34 tahun ya. Tapi pasti banyak yang gak jangka umur kamu 34 tahun dong ya. Apa sih rahasia awet muda seorang Andrew Andika sampai sekarang wajahnya tuh. Kamu perawatan gitu juga gak sih? Kayak Karen tanem benang gitu misalnya. Eh dulu jangan tanem benang. Mending tanem saham duit. Iya gitu. Apa ya paling olahraga. Terus makan makanan yang sehat. Olahraganya apa mas? Lari main burang. Oh gitu. Kalau kita saya makan olahraganya makan kuaci biasanya. Kita main karet. Keduh. Olahraganya pagi siang malam mas? Kadang siang sore. Oh gitu ya. Gak Wih gue mau nanya sama lu. Kenapa lu nanya sama bintang tamu olahraga pagi siang atau malam? Apa hubungannya? Iya apa sih? Karena kak Dewi olahraganya malam. Positive thinking dong say. Cool dance. Wih kita kasih lihat dulu ya. Yang satu ini buat Dewi Persik. Bahwa Andrew Andika ini punya keluarga yang wajahnya juga cute-cute. Biar Dewi lihat nih. Oke ya. Ini kita lihat dulu nih. Lucu banget. Lucu banget. Aku waktu kecil loh itu. Aku waktu kecil tuh lucu banget. Andrew. Usia pernikahan sekarang berapa? Sekarang mau jalan empat tahun. Jalan empat tahun. Kalau Dewi Persik usia pernikahan sekarang berapa? Empat tahun. Ih sama ya. Empat tahun juga ya. Belum 10 tahun say. Ketemu sama Tengku Dewi waktu itu dimana? Ketemu di sini juga di TransTV juga. Hah? Ketemu di TransTV? Iya. Oh ya gimana ceritanya? Jadi waktu itu dia kan host. Dia kan pembawa acara waktu itu. Nah terus udah gitu ya udah terus aku lihat di TV. Aku lihat di TV kayaknya suka nih gitu. Terus udah gitu ya udah aku Twitter waktu itu jaman Twitter. Oh Twitter. Oh iya aku tweet waktu itu. Oh terus kamu DM dia di Twitter gitu? Aku DM di Twitter. Eh ketemuan yuk kenalan gitu loh. Ketemuan lah sama Tengku Dewi. Sosok istri kamu Tengku Dewi. Di mata kamu itu seperti apa? Tengku Dewi sosoknya gimana? Tengku Dewi ya bukan Dewi Persik. Istri yang baik. Sulea. Iya bertanggung jawab. Terus apa pokoknya? Bukan lu ya povo, bukan dia dia. Bukan lu dia. Pokoknya yang bener-bener sosok apa ya kayak bisa menjadi temen juga. Terus udah gitu sama-sama menjalin hidup dan juga kayak keluarga ini tuh bener-bener indah aja gitu kalau misalnya bareng. Kau bilang apa sama Tengku Dewi? Oh ini tunggu Dewi! Sama babynya! Namanya gendong gak sih? Langsung bobo anaknya Sini sama auntie nah? Tengku Dewi selamat datang di pagi-pagi Biar boleh maju ke depan, terimakasih banyak sudah mampir kesini barengan sama babynya Namanya siapa ini? Asian Rain Fisher Asian Rain Fisher Fisher 6 bulan coba kasih liat dong Dewi bersih Asian Ini buah hati dari Tengku Dewi dan juga Andrew Andika Ketiduran dia di belakang karena dingin kan Aku tuh dulu temenan, sampe sekarang masih temenan sama Tengku Dewi Dia tuh selalu cerita sama aku, aduh aku tuh pengen cepet-cepet nikah Terus dia memang beberapa kali sempat mencoba untuk menjadi lebih serius sama cowok sebelumnya gitu Tapi gagal terus akhirnya ketika dia ketemu sama Andrew Andika dia bilang gini Gua mau kawin, doain gua kawin Dan sekarang ini kawin ya punya Aduh-aduh lucu kamu Tengku Dewi coba kita mau nanya sama kamu Tadi Andrew Andika udah jawab sama kamu Gapapa aman sama Dewi bersih Aman sama Dewi bersih Kalo sosok Andrew Andika buat seorang Tengku Dewi itu seperti apa sang siwa bangku Sosok Andrew pokoknya yang sekarang totally different dibandingin beberapa tahun yang lalu Apalagi semenjak ada Asian Emang dulu kenapa? Ya dulu namanya masih muda ya Wak ya Pasti ada lah ya namanya Kita juga sempat sebelum nikah putus nyambung putus nyambung juga kan Lo tau juga kan tuh struggle nya gimana sampai akhirnya kita nikah dan dikasih keturunan Itu sih blessing banget sih Kalo sekarang dia jadi gimana? Sekarang dia lebih pastinya lebih kebapaan Terus lebih apa ya Bukan protektif sih Jadi lebih kayak tanggung jawab banget Tanggung jawab banget udah gitu Kayaknya dia lebih telaten daripada gue gitu Kayak ngurus anak gitu Maaf sebentar Itu anak ya bukan boneka ya Nyawan-nyawan cantik ya Udah liatin Anti-antinya Ya Lahir tanggal berapa? 14 April 2021 Oh Jamal Nara Jamis nangis 14 April 2021 Angis tuh Kan perjuangan kalian juga untuk dapetin Ya sayang ini mama mama Ini 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 mama Kita mau kasih liat lu sama sobat ambiar Ini perjuangan Tengku Dewi dan juga Andika untuk mendapatkan buah hati Seperti apa perjuangannya? Nih kita kasih liat Hidupi yuk Sob calik 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 Jadi perjuangannya gak gampang buat dapetin buah hati Aishan ya? Ya Bayi tabung Ya IVF Bayi tabung Kenapa akhirnya kalian memutuskan untuk bayi tabung di program bayi tabung Jadi sebenernya Nah ini sebenernya masukan juga sih Di tahun pertama tuh kita memang gak menunda Karena Gak menunda atau menunda? Sorry sorry menunda maksudnya Menunda Karena waktu itu kan kita masih kayak Pengen pacaran Dia syuting aku syuting Aduh udah karir dulu deh nabung dulu yang banyak ntar deh punya anak Kayaknya punya anak tuh harus settle banget dulu Iya Akhirnya tahun pertama tahun kedua Oke kita udah siap Nyoba nih natural Kok gak jadi-jadi ya Ya kan Udah nyoba-nyoba-nyoba terus Sampai akhirnya di tahun kedua Tiga Kedua dong Ya kedua Kayaknya kita harus ke dokter deh Untuk cek-cek segala macem Karena kita udah nyoba secara alami Dan ternyata belum dikasih gitu Akhirnya ke dokter terus apa kata dokter? Kata dokter ya memang harus dengan Sebenernya gak bayi tabung sih ya Jadi sebelum bayi tabung tuh kan ada yang dibawanya insem tuh Cuma kita memang karena udah pengen banget Jadi udahlah langsung aja bayi tabung Tapi sebelumnya sebelum Aishan lahir ini Apakah pernah coba maksudnya Sebelum bayi tabung ya Dengan yang natural kemudian sempat isi Atau kemudian gak bisa lanjut jabang bayinya Tidak bisa berkembang gitu Seperti itu pernah? Iya jadi di tahun pertama aku sempat hamil alami Tapi tidak berkembang sama Jadi dia tuh harusnya di rahim tapi dia di luar rahim Nah itu aku drop banget Nah dari situ juga tuh jadinya Kayak aduh kayaknya kalo alami lagi trauma deh Kita ke dokter aja dong Yuk biar lebih well prepared gitu Oh gitu Pasti yang ceritanya sama seperti kalian Gak cuma satu dua Tapi banyak juga para pejuang dua gadis biru ya Kalau dari kalian dari kamu Tenggo Dewi Mau bilang apa sih sama mereka Yang sampai sekarang terus berusaha Untuk mendapatkan ngomongan Tapi masih belum diberikan ngomongan Pokoknya jangan berkecil hati Karena semua itu pasti ada waktunya gitu loh Yang penting tetap ikhtiar Usaha terus Dan jangan putus doa sih Karena kekuatan doa itu bener-bener kuat banget Aku pas di tahun terakhir Kan aku gagal tuh yang pertama bayi tabungnya ya Yang kedua itu aku bener-bener tahajud sholat Dan doa aku dijawab Mau nambah anak lagi Mau Rencananya gitu Amin Kita doakan semoga dimudahkan Untuk mendapatkan ngomongan berikutnya ya Termasuk untuk rezeki Dan ngomongin soal rezeki Kita juga akan memudahkan rezeki Sobat Ambiar Pengen dapet rezeki banyak dari pagi-pagi Ambiar Kita mau ulang tahun tanggal 15 November loh Ya jadi nonton terus pagi-pagi Ambiar Siapa tuh? Nih kita dari pagi-pagi Ambiar Siapa lagi nih yang mau dapet hadiah Sama pocer biar glowing Empo mau nyari-nyari Ah Fialisia kemarin gak bagi pocer kan Nih Empo bagi-bagi pocer Ntar dulu Eh rumah ini lagi nonton pagi-pagi Ambiar Siapa tuh? Ibu Nih kita dari pagi-pagi Ambiar Mau bagi-bagi hadiah nih Bu Boleh masuk gak? Boleh Masuk-masuk Kita spesial 1 tahun pagi-pagi Ambiar Kita mau bagi-bagi hadiah nih Bu Tapi jawab pertanyaan dulu Apaan? Siapa yang harus pagi-pagi Ambiar? Ya itu sih King Asar Rian Sama Kera Nih karena ibunya udah bener Jawab pertanyaannya kita dapat hadiah Wah Terima kasih Terima kasih Nih gak cuman ini biar ibu-ibunya pada glowing Asik Ambiar Asik Ambiar Ayo 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 mau cari pemenang lainnya Bilang sama tetangga nonton pagi-pagi Ambiar Siap Asik Ambiar Asik Ambiar Asik Ambiar Asik Ambiar